Halo, saya Istri Ernesto, masih dengan Amin Sumantri, Paco Rubio Kawi. Amin, kamu terakhir cerita di video sebelumnya adalah berdakwah. Berdakwah. Setelah main bola, SSB, tidak meneruskan karena faktor fisiknya segala macam berdakwah. Berdakwah apa maksudnya? Waktu itu lagi musim pil dajil, tahunan 2006-2005 itu lagi musim pil dajil. Tapi kamu basically pesantren? Tidak, tapi untuk pendidikan agama agak bagus. Oh, KMI gitu ya dulu? SD Negeri cuma dari keluarga. Oke, oke. Dari keluarga itu agak lumayan. Basically keluarganya agamanya kuat ya? Ditambah saya dulu enggak punya malu, jadi pedenya kelewat. Oh, iya, oke. Padahal ya, kan paling beda di antara yang lain tuh. Iya, 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 iya. Tapi saya pedenya kelewat, akhirnya dilatih sama guru saya untuk public speaking. Oke. Bisa. Itu SMP? SMP kelas 1. Oke. Diarahkan ke arah dakwah Islam. Oh, oke. Lomba, tingkat kota, menang, dicoba lagi ikut pil dajil itu sampai sejawa Bali. Berarti udah sampai Jakarta dong? Belum. Oh, belum. Saya tidak ikut pil dajilnya stasiun televisi. Oh, oke. Tapi ada salah satu provider. Pilih pil dajil itu sejawa Bali. Oke. Sejawa Bali, lima besar, Pak. Lima besar? Lima besar. Lima besar sejawa Bali. Oh. Waktu itu pemilihan juaranya karena pakai poling SMS. Oke, oke. Nah, kalahnya di situ, tidak pakai plan. Tapi enggak bayar baser, yuk? Iya. Mungkin basernya keluarga waktu itu, ya? Oh, iya. Jadi, kelas satu lebih ke dakwah, kelas dua dikenalkan dengan seni. Oke. Kelas dua SMP saya dikenalkan dengan seni. Itu pertama masuk teater segala macam? Belum, masih wayang orang. Wayang orang? Wayang orang. Pertama saya ikut wayang orang pelajar. Kota Malang. Itu ilmu di sepak bola ada enggak gunanya di wayang orang? Eh? Ada enggak gunanya di SMP? Apa? Diving. Oh, diving. Sebetulnya pemain bola harus belajar teater, Pak. Oh, iya. Acting, ya? Acting, Pak. Oh, iya, iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Belajar teater dan karate, ya? Iya. Di Indonesia, kalau itu. Dulu sempat, ya, semua SMP saya ikuti, Pak. Hampir semua SMP di sekolah saya ikuti. Sampai aktif, ya? Jadi sampai selebritis, ya? Ketolisis. Oh, ngeri. Selebritis sejak kemaja, sebenarnya, ya? SMP saya ikuti, dan hampir semua SMP saya ikuti, dan hampir semua SMP-nya, SMP saya pernah menang. Awalnya bingung mau ke arah mana. Oke. Baru di SMA benar-benar ke seni peran. Memilih untuk ke seni peran. Katanya SMA itu, coba, di depot Kiron atau sanggar Kiron itu juga di SMA? Pernah. Saya dua tahun ikuti karya budaya. Oh. Yang menghasilkan Pak Supali. Oh, iya. Pak Supali, Pak Terubu, saya. Iya, iya. Saya dua tahun ikuti. Yang ceweknya namanya Mei Mei itu, kan? Yang anu, dancinya? Iya. Saya dua tahun ikuti di Mojokerto untuk lulus SMA. Berarti kamu satu perguruan dengan Cak Percil, ya? Cak Percil. Sempat, tapi era setelah Cak Percil. Jadi, Cak Percil keluar dari Pak Kiron, saya masuk. Oke. Gitu. Nah, balik lagi ke, kan akhirnya ke film Darah Biru, terus ada film Darah Biru 2, yang lebih proper ya, maksudnya bener-bener PH, yang... Iya, lebih profesional ya. Itu apakah meningkatkan kesejahteraan sampean, atau... atau meningkatkan secara kredibilitas, atau seperti apa di Darah Biru 2, Darah Biru Arema 2? Sebetulnya tidak jauh berbeda, Wak, setelah Darah Biru Arema 2 ada, karena memang sebelum film kedua itu dibuat, saya sudah bekerja. Oke. Saya sudah bekerja, mengajar seni peran juga di SMA. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Oke. Jadi, di Darah Biru Arema 2 juga tidak hanya main. Perbedaannya hanya di situ. Oh. Jadi, di Darah Biru Arema saya juga acting coach. Oke. Jadi, lebih ke melatih teman-teman juga menentukan dialek. Iya. Jadi, saya merevisi beberapa dialog di Naskah. Iya. Sesuai dengan dialek Malang. Yang Darah Biru Arema 2 itu kan yang cewek meninggal ketelakaan kan ya? Tidak pakai helm. Iya. Itu kan ada beberapa adegan yang kayak sekuel, prequel, prequel, apa, sekuel beda-beda gitu ya? Iya. Sekuen. Sekuen. Nah, digabung-gabung gitu kan. Nah, tapi ada satu hal yang membuat saya senang dari itu adalah ketika Samen berinteraksi dengan emak Samen. Emak. Itu sebenarnya siapa sih? Sebetulnya itu teman di kampus. Seumuran? Iya. Oh, enggak. Enggak seumuran. Dia kakak tingkat saya sama-sama di teater. Oke. Jadi, di daerah Biru Arema 1 itu saya mengajak si Mbak Ratih itu pemeran emak saya itu. Karena Arjun Pak, pemeran emak ini mengundurkan diri di hari-hari terakhir mau syuting. Itu yang pertama? Yang dari Biru Arema 1. Oke. Jadi sudah ada karakter emak itu sudah ada yang mengisi di detik-detik mau menjelang syuting mengundurkan diri. Oke. Saya akhirnya dimintai tolong untuk nyari yang paling cepat saya dengan cari teman yang sudah jadi acting-nya. Oke. Jadi tidak perlu latihan lagi. Karena di daerah Biru Arema 1 itu tidak ada acting coach. Hmm. Jadi saya cari yang jadi. Yaitu Mbak Ratih. Yang jadi emak saya. Dan memang kemistrinya dapet, Pak. Kemistrinya dapet. Setiap hari saya juga hampir, ya hampir setiap hari saya ketemu. Aku tuh adegan yang paling nget banget ya itu. Arema kok gak bal-balan, Mak. Jadi apa? Sama dua. Yang soal ngomongin politik di warung. Ah iya. Comprehensive. Itu apa ya? Itu acting paling... Tonton deh kalau belum nonton. Itu menurut gue acting-nya alami banget. Yang ngobrolin tentang Arema. Tentang Arema, tentang politik kan. Terus lu anak SCP yang paling pinter diantara pekerja-pekerja yang makan di depan. Itu Arema 2 ya? Arema 1. Oh, Arema 1 ya. Nah itu adegan-adegan itu yang... Apa ya? Menurut gue itu keren banget. Nah soal sama Mbak Singo ya? Iya. Yang pakai itu sih. Itu kemistrinya gimana kalau sama dia? Justru kalau sama Mbak Singo baru pertama kali ketemu di proses shooting itu. Oh. Tapi dia memang effects Arema ya? Iya, iya. Dia memang salah satu legend untuk Aremania. Oke. Salah satu supporter yang menurut saya ethos untuk mendukung Aremania. Juara. Dia nomor satu menurut saya tentang totalitas dari berapa tahun, 33 sekarang ya Pak. Dia tidak pernah berhenti untuk mendukung Arema. Dari awal berdirinya Arema. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Sudah seperti itu memang dulu. Nah yang menarik dari fenomena, bukan fenomena sebenarnya. Yang terjadi, Arema dengan supporternya Aremania. Itu ada Mbak Singo tadi, ada Cakno. Cakno. Cakno yang itu. Bastram. Bastram. Terus ada siapa namanya? Yuli Sumpil lah pasti. Ada Mas Kepet. Ada El Kepet. Ada Mas Tue. Itu ada banyak banget. Tapi Amin muncul sebagai orang baru yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama stadion banget nih. Tapi seolah-olah menjadi ikon baru Arema. Iya, sosok baru lah. Beban nggak sebenarnya kayak gitu? Sangat beban. Karena tadi yang saya katakan di video pertama, sebelum film itu dibuat, saya adalah supporter elektronik Pak. Asusilah ya, asosiasi supporter siaran langsung. Lah betul. Kalau nggak ada siaran ya kita nggak tahu informasinya. Karena kita nggak nonton. Lalu secara instan menjadi sosok supporter. Sosok Aremania yang disorot karema banget. Nah itu Pak. Jadi harus dikarbut lah. Ya harus dikarbut lah secara prinsip secara apa itu dari saya sendiri. Saya sadar bahwa kedepannya saya akan berkumpul dengan para supporter dengan Aremania. Jadi saya dengan cepat beradaptasi. Oke. Nah salah satu resiko terbesar adalah ya setiap supporter setiap lembaga ada rival gitu. Itu pasti kan ada adalah kayak gitu. Sudah melakukan antisipasi dan atau sudah siap dengan segala hal yang itu terjadi? Awalnya tidak Pak. Lalu ada respon-respon dari rival yang saya sendiri juga kaget. Padahal kan menurut saya itu hanya karya seni. Tapi ada beberapa, beberapa orang dari rival itu yang responnya luar biasa Pak. Hmm. Luar biasa ekstrim. Di DM segala macam gitu dong? Di DM, dibikin meme. Bahkan sampai ancaman langsung. Waktu saya ke kota Pasuruan. Itu ancaman langsung. Jadi ya mau tidak mau harus memaklumi dan mengantisipasi itu lah. Oke. Mungkin yang terakhir. Amin dengan sekarang menjadi. Ya dulu juga berekting ya. Tapi sekarang kan udah menjadi. Ya paling tidak di Malang. Enggak Amin tampil nomor satu lah. Tapi tetap nomor dua lah ya. Nomor satu masih dicari soalnya. Nomor dua atau nomor tiga. Iya Pak. Kamu menjadi inspirasi banyak orang tentunya. Nah. Ada nggak yang ingin disampaikan buat orang-orang. Terutama ya maaf ya. Ya. Secara fisiknya kurang. Ada nggak yang ingin lu sampaikan. Sampai-sampaikan kepada teman-teman yang lain. Jadi yang untuk teman-teman yang berbeda. Jadi seperti yang berbeda itu Pak. Jangan merasa diri kalian itu berbeda. Oke. Kalau saya pribadi. Entah ini menginspirasi itu tidak banyak. Tapi untuk saya pribadi. Dari dulu. Dari saya kecil itu. Saya tidak merasa berbeda. Oke. Jadi. Kadang kita menggolongkan orang. Menggolongkan orang-orang seperti saya ini adalah. Orang yang berbeda. Oke. Kebutuhan khusus bahkan. Disabilitas. Iya. Kalau saya pribadi. Saya menganggap. Saya tidak berbeda. Oke. Hanya saya punya kelemahan di. Secara fisiknya. Iya. Oke. Saya memahami bahwa orang lain juga punya kelemahan. Ada yang gendut. Ada yang kurus. Aku gendut. Ada yang hitam. Ada yang putih. Kebetulan saya hanya di postur yang kecil. Oke. Saya tidak merasa bahwa saya berbeda. Oh. Terima kasih. Eh. Sam kali ini. Kamu gimana? Sam Amin. De. De Amin Sumatri. Alias Paco KW. Ya. Saya. Saya banyak mendapatkan hal yang baik di sini. Di dua video saya. Next. Semoga kita ketemu lagi. Ngobrol lagi. Dan yang pasti. Saya mau baca itu ya. Ojo Nulari. Ojo Ketura dan Kak. Selamat cafe. Selamat cafe. Ini kita berada di Cafe Retorica. Di Batu. Dan bertemu dengan Amin. Bikin vlog. Cukup menyerangkan. Suur gue. Sami Sami. Oke. Saya Sresso. Sampai di Tarkam. Terus. Pantengin. Gak subscribe gak apa-apa. Yang penting nonton aja. Oke. Thank you.